Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan malam dalam rangka bulan keluarga GKI Cimahi pada saat ini Mengambil tema seorang tokoh bernama Beppo Salah Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan dari Tuhan Mari kita berdoa Tuhan ala Bapak kami yang di surga, pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu Dan juga belajar dari seorang anak bernama Beppo Salah Biarlah Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami belajar daripada-Mu saja ya Tuhan Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoan cap syukur, amin Bapak Ibu sekalian bacaan kita dari Injil Markus pasal 10 ayat 45 yang bunyinya seperti demikian Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Bapak Ibu sekalian Beppo Salah adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dan dia tinggal di Italia Dia berasal dari keluarga Misin Orang tuanya mempunyai 6 orang anak yang masih kecil-kecil Suatu hari Beppo mendengar bahwa ibunya akan melahirkan seorang anak lagi Ini membuat gelisah dan bingung seisi rumah sebab sudah tidak ada tempat lagi untuk anak yang ketujuh Tidak ada ruangan yang tersisa lagi Suatu ketika Beppo melihat seorang penjual balon gas Beppo membeli satu balon gas berwarna merah Beppo membeli balon gas ini karena punya niat untuk melepaskannya Lalu Beppo pergi ke sebuah bukit Di bukit itu Beppo menulis sebuah surat untuk Tuhan Menceritakan isi hati dan kegelisahan keluarganya Begini bunyi surat Beppo tersebut Bapak terkasih dalam beberapa minggu lagi keluarga kami akan mempunyai seorang bayi lagi Ayah dan ibu sudah punya 6 orang anak dan rumah kami sangat kecil dan sempit Bapak bantulah kami untuk mendapatkan beberapa selimut bayi Dan sesuatu untuk bahan kasur buat adik bayi kami yang akan lahir Tidak perlu yang baru Bapak Yang bekas juga boleh Oh iya saya hidup di Arkole Hormat saya Beppo salam Bapak-Ibu sekalian kemudian Beppo melipat surat itu dan mengikatkannya pada balon gas merah yang ia beli dan melepaskannya ke langit Beppo memandang balon gas tersebut terbawa angin dan menghilang Hari berikutnya Beppo terus menunggu jawaban dari Tuhan atas suratnya tersebut Tapi tidak kunjung datang Nah Bapak-Ibu sekalian suatu hari Seorang pembawa surat datang membawa bungkusan besar yang ditujukan kepada Beppo Tapi ayahnya menolak barang itu kepada sang pembawa barang itu Mungkin ini salah alamat Sebab kami tidak memesan apa-apa Dan kami tidak punya kenalan di Rovigo Jadi tolong dibalikan saja Pengirim barang itu mengatakan bahwa dirinya tidak dapat mengembalikan barang itu Sebab tidak ada alamat pengirimnya Bapak-Ibu sekalian kemudian Beppo Mengatakan atau menyela Bapaknya Dengan mengatakan Sebaiknya kita buka saja dulu bungkusan ini Supaya kita tahu apakah isinya untuk kita atau bukan Ketika bungkusan itu dibuka Ternyata isinya sejumlah besar pakaian bayi bekas Selimut dan beberapa keperluan bayi lainnya Ini muzizat Dan Beppo pun menghilang Ia pergi ke bukit untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak di sorga Bapak-Ibu sekalian ini yang dilakukan Tuhan untuk menjawab Beppo Seorang laki-laki sedang berjalan di Rovigo Dan menemukan balon merah yang kempes Dan ada sebuah kertas terikat di ujung Laki-laki itu tertarik untuk membaca tulisan tersebut Tapi setelah itu membuangnya Tapi laki-laki itu mengambilnya kembali Dan sambil tersenyum Ia mengatakan bahwa dirinya orang yang terpilih Tuhan Untuk mengambil peran Tuhan untuk Beppo dan keluarganya Dan laki-laki itu mengatakan Saya akan melakukannya dengan baik Ini sebabnya bungkusan itu tidak ada nama pengirimin Bapak-Ibu sekalian Tuhan juga memberi kita peran Seperti memberi peran kepada Beppo dan laki-laki itu Beppo dan laki-laki itu bukan sekadar ada hanya untuk dirinya sendiri Mereka ada karena Tuhan menginginkan mereka ada untuk orang lain Untuk berperan bagi orang lain Hal ini juga diteladankan oleh Tuhan Yesus Yang datang ke dalam dunia ini bukan untuk dirinya sendiri Yaitu untuk dilayani Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melayani orang lain Peran Tuhan Yesus adalah untuk melayani Bapak-Ibu sekalian demikian juga kita ada dalam keluarga kita Dengan peran masing-masing Ada yang berperan sebagai ayah Ada yang berperan sebagai ibu Ada yang berperan sebagai anak Dan ada yang berperan sebagai suami Dan juga sebagai istri Dan juga ada yang berperan sebagai orang tua Peran ini melekat pada diri kita bukan untuk kepentingan diri sendiri Tapi untuk ada atau melayani yang lain Seorang suami atau ayah berperan menjadi berkat buat istri dan anak-anaknya Seorang istri atau ibu juga berperan menjadi berkat buat suami dan anak-anaknya Demikian juga dengan anak-anak Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian Kita ada dalam keluarga kita untuk menjadi berkat bagi keluarga kita Seperti yang dilakukan Bepo bagi keluarganya Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya